Kita berjumpa kembali di video tutorial tahapan menyablon Sekarang kita masuk ke video tahap yaitu mengeringkan obat abdukan tadi Mengeringkan dalam tanda kutip tidak langsung terkena sinar cahaya matahari Dan ini kita harus menyediakan desain Seperti ini Yang sudah kita print ini ke tas print Ketas print HPS ukuran A3 Yang sudah disetting menjadi faktor Berwarna hitam ya Dan yang berikutnya Ukuran screen Ya nanti untuk keperluan selanjutnya bisa kita praktekan langsung nanti kegunaannya ini Dan yang terakhir solar Perata solarnya Gunanya untuk melumasi desain agar lebih tembus yang tidak berwarna hitam Agar bisa tembus Kita masuk ke tahap mengeringkan Dan ini adalah head dryer yang tadi kita sebutkan pengeringnya Atau juga bisa head gun tapi yang tekanan nomor 1 tekanan kecil Obat abduk ini Ini ciri-cirinya kalau sudah kering di head dryer Yaitu warnanya berubah menjadi bening Kita balik Terima kasih telah menonton Kita balik lagi Sudah hampir kering Sudah hampir kering Sudah hampir kering Kita cek Area yang belum kering Kita ratakan keringnya Sudah hampir kering Sudah hampir kering Oke Seperti inilah kira-kira Tahapan Proses pengeringan Ini sudah kering Dia berubah warna menjadi bening Dan berikutnya Tahap memasang desain Ini busa tadi Gunanya sebagai alas pelapis di bawah Wajib Wajib menggunakan pelapis bawah Tahap berikutnya Pemasangan desain gambarnya Di balik Seperti ini posisinya Seperti ini posisinya Seperti ini desainnya Kita posisikan benar-benar lurus Tahap berikutnya Kita kasih Solar Bisa juga Minyak sayur Atau minyak goreng Di sini kita menggunakan Minyak solar Karena lebih hemat Oke Lanjutnya Kita ratakan Fungsinya diratakan adalah Agar tidak terjadi Penggelembungan udara Di dalamnya Seperti ini Ratakan Oke Bisa Di Cek Lebih jelasnya Seperti ini Oke Tahap berikutnya Kita melakukan penyinaran Kita melakukan penyinaran Di bawah sinar matahari Bisa juga di Lampu neon Tapi untuk tahap ini Kita hanya menggunakan Penyinaran matahari Oke Oke penyinaran matahari Kita hanya memerlukan waktu Hitungan detik Ya Sudah cukup Oke Tahap berikutnya Kita bawa Ketempat air Desain kita lepas Ya Kita siram Pakai air Permukaannya Sudah nampak kan Nah Oke Bagian dalamnya Oke Sudah mulai nampak Inilah Tahap yang disebut Pasang desain Updrup Nampak tadi Desainnya yang berwarna hitam Vector tadi Dia menjadi mentah Dan gampang untuk Kita Semprot Kita rontokkan Sedangkan tadi Bagian Yang bening Yang terkena Minyak solar Dia akan mengeras Atau matang Bagian yang Untuk penyablonannya Desainnya Menjadi mudah Mudah Untuk Dirontokkan Ya Kita Ini alat Selanjutnya Yaitu Alat semprotan burung Bisa digunakan juga Alat untuk menembak Atau merontokkan Hasil desain Yang akan disablone Oke next Selanjutnya Yaitu proses Proses penyemprotan Desain Nampak disini Desain Tadi Yang berwarna Hitam tadi Mudah Nah ini akan kita semprot Menjadi berlubang Inilah yang nantinya Dalam proses penyablonan Yang akan dilewati oleh Tinta Oke kita semprot Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hasil yang sudah selesai yang sudah siap dalam proses pengabdrukan nampak berlobang ini adalah fungsinya untuk jalan tinta sedangkan yang yang matang tidak bisa ditembus oleh tinta jadi inilah fungsinya abdruk desain sablonnya tadi oke setelah itu ya kita lanjutkan di pembilasan atau pembersihan pembersihan akhir oke setelah sudah selesai pembilasan kita keringkan lagi di sinar matahari kita jemur oke segitu saja video tutorial tahap pengabdrukan selanjutnya kita masuk ke tahap menyablunnya oke sampai disini video tutorial kita terima kasih sudah berkunjung ke channel youtube kita jangan lupa untuk supportnya klik subscribe dan like-nya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati